Intro Satpol PT Kota Semarang membagikan paket sembako untuk warga terdampak PPKM darurat. Total ada 120 paket sembako yang dibagikan. Kamis pagi, anggota Satpol PP Kota Semarang membagikan sembako bagi warga yang terdampak PPKM darurat. Semako dibagikan di wilayah Kelurahan Kisik Trono dan Kelurahan Karangayu, Kejamatan Semarang Barat. Selain itu juga dibagikan ke ojek online yang melintas di jalan tersebut. Total ada 120 paket sembako yang akan dibagikan. 60 sembako akan dibagikan hari ini. Dan sisanya akan dibagikan Jumat besok yang menyasar ke PKL, tukang parkir, penyampu jalan, dan ojek online. Paket sembako berisikan beras, minyak, gula, mie instan, dan susu kaleng. Jumat anggota kita iuran jadi jumlah anggota satu 365. Terkumpul 13,5 juta sehingga kita kemasi menjadi sekitar 120. Tahap pertama? Tahap pertama, 120. Nah ini kita bagi 60 dulu, nanti kita program sekitar 10 hari kita mobil. Jadi memang kadang kita seperti kembali seperti awal. Tapi kondisi kita kan seperti ini, kita prioritaskan untuk lingkungan satpol dulu. Kanan-kiri kita beri, besok cuma kita baru di jalan. Sasaran kami PKL, kemudian... Sementara itu, Lastri, penerima bantuan sembako, mengaku senang. Sebab dalam pandemi ini, ia merasa kesusahan dan tidak bisa bekerja akibat sakit. Selain membagikan sembako, Satpol PP juga terus mensosialisasikan terkait prokes dengan harapan bisa menekan penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di kota Semarang. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.